Halo semuanya and welcome to God of War Ragnarok Halo teman-taneman begitu ya Dan tanaman-tanaman begitu harus kita yang namanya habisi Soalnya bisa meledak seketika begitu Ini kalo misalnya gini bisa ditancur makin gak? Boom Gak ngaruh kayaknya tuh Kayaknya harus pake yang lain kayaknya Ya sudah lah let's go Kita menuju ke tempat si Freya ya Nah ini kan ada kayak gini nih Nah ini kita hancurin aja tuh Soalnya kalo enggak dia bakalan memberikan yang namanya Ludahan-ludahan Ada ya kan tumbuhan, hobi apa Bukan misalkan ada tulisan biodata ya alias Lu pada tau gak sih tulisan biodata anjir? Kayaknya jaman-jaman sekarang anak-anak sekolah gitu jarang ya nyulis-nulis biodata gitu ya Kalo dulu jaman gua sih suka pak Nulisin biodata gitu di buku setiap orang gitu kan Jadi temen-temen kita tuh punya profil kita masing-masing Oke Gak ada yang beginian Gak masalah Gak masalah Kita pake yang biasa aja ya kalo gitu ya Gini cuh langsung cuh Hmm puterin aja bos kalo gitu mah Gak usah banyak waduk ya kan Oh boy Oh boy Hehehehe Kamu gak mau gantian sama saya Saya juga butuh gantian nyerang tau gak ya Kamu butuh saya butuh nyerang kamu Kamu butuh nyerang saya Kalo gitu bagaimana Kalo kita main catur saja ya Biar mainnya nyerangnya gantian pak gitu kan Eh sabar 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 Tau gak sabar Ya atrius bantuin gua atrius Gua lupa nyer punya atrius Nyer kadang-kadang gitu kan Hmm mantap Kuarin kuarin skill atrius ya Serang serang mereka semua Jangan kasih paham yang kurang paham Apa sih menurut gua Gak tau dah bodo amat Boom Hmm Hmm Hajar coy Hmm Mantap Kamu beku ya Kamu beku ya Kamu beku kan Tau saya kamu beku anjir Hmm Habisi dia Habisi dia gratos Hmm Mantap Oh itu dia Hmm Hmm Yeay Kill stalker Hahaha Dan ternyata masih banyak yang begini-begini Ya kan Kalau yang beginian kita pakai yang namanya Hmm Gini pak Hmm Gitu ya Udah diambil Eh dipukul pakai atrius Langsung ditarik sama kratos Dan dia akan terpental Seperti ini Tuh Gitu coy ya Soalnya kalo misalkan gak ditembak sama atrius ya Itu gak bakalan bisa dipukul cu Yang kayak begituan ya Mau ampe budak juga Gak bakal bisa pak Ini apa sih cu Oh Bisa begitu ternyata Tau tau dari tadi gue pakai pak kayak gituan Gak tau sih ada yang model begituan ya Kalo tau memang udah gue pakai dari tadi Itu yang begitu tuh Sial juga Oke ini ada sesuatu disitu Ini kayaknya ada gentong ya Wanjoy Ini gue penasaran nih gentong kebuah dari apa cu Nih Sebuah Kampak ini Ya kan ini bisa melukai perut si Tor Nah ini Gentong Gentong doang Agak bisa hancur pak Ya kan Berarti itu menandakannya apa coba Itu gentong lebih kuat dari perutnya si Tor Gitu Hahaha Gentongnya gak bisa hancur tuh Tuh liat Gak bisa hancur pak Gimana nih Tuh gak hancur Gak hancur Fix Sudah fix Itu namanya Gentong Yang lebih kuat dari perut Tor ya Hahaha Kalo yang lu pada ngikutin gue dari awal ya Kan ada tuh gelu dengan si Kratos sama si Tor kan Nah si Sabar dulu dong Ntar dulu Ih kenceng juga nih Manusia Eh manusia Makhluk maksud gue ya Manusia Ini bukan manusia Ini makhluk ya Makhluk yang Tersakiti gitu ya Hmm Kita kasih ini Boom Gitu coy Boom Nah kan Modar loh Kasih paham Bagus Ayo terus Hajar Kasih paham Dia beku dan kita akan hajar dia begini Dan dia akan meledak ya Sini loh Kasih paham Sini loh Yip Boom Anjoy asik kan Hohohoho Pasti dong Serangan gue sih udah pasti asik pak gitu Eh Mana deh Eh Luh Luh Nggak bahaya tah Sabar dulu dong Wah Anjoy ini tiba-tiba kena beginian gue nggak kelihatan cemusunya dimana Oh ini Anjoy Eh serang di Atreus Serang di Atreus Kecerak dulu dong bos Yaku Kamu tiba-tiba Minta gendong sama Kratos Atreus aja sekarang udah gagah digendong Nah elu minta gendong ya kan Siapa elu He Kasih paham coy Belakang lu Atreus lu nempa kemana Kadang-kadang Atrius ya Kirain yang cuman ngaco gue doang Atrius juga ngaco apa anjir nembaknya Kirain cuman gue doang gitu Gataunya Atriusnya juga ngaco anjir barusan tuh Lu kira gue gak liat Gue liat lu tadi nyerangnya ke sana Tuh ada bekasnya tuh Musuhnya disini pak Kirain gue yang rabun gue doang Gataunya Atrius juga gitu Oh boy Eneria katanya ada disini Dan kita harus berhati-hati Karena Eneria itu yang diduga Diduga maksud gue Itu merupakan seseorang yang Menculik si Freyr Kita sebelumnya udah pernah kesini loh Lu pada tau ya Yang kita ngelawan Apa namanya sih kayak Saya lupa Maksud gue tuh apa ya Kayak Kadal gitu loh tapi sebenernya itu katanya dragon kan gitu Katanya Apa sih Nidahor gitu Nidahor gitu Atau apa Ini tandanya kesini coy Tapi kalau disitu ada jalan ya Saya jadi penasaran pak Jalan yang bener kemana gitu kan Coba kita kesini dulu lah ya Nanti jalannya bener kesini Katanya disitu ada sesuatu Aduh Saya menjadi kalah Walau seperti ini Wah Wah Coba gue kesini dulu aja lah ya Gue gak tau pak jalannya pak ya Kalau kesana dulu takutnya gue Ngejalanin misi utamanya gitu kan Padahal kan saya ingin mencari tau Yang ada disekitar sini dulu gitu Siapa tau ada yang tertinggal gitu kan Buat ngebikin Sesuatu gitu Bahan-bahan Ngeupgrade-ngeupgrade Biar Perjalanan kita semakin easy gitu Easy going Easy life Bener kan tuh ada harta kan disitu Sabar Kemarin kita kan gak sempet kesana Gak ada orang ya kan Maka kita langsung ikuti si bapak-bapak Yang jelmaan dari babi hutan Ternyata Boro-boro Dia gak nganterin sampe jauh Nganterin sampe situ doang Perasaan tuh Oke ini dia ada Leviathan roar Oh Wow Bagus loh Gak bohong gue Tapi gue pake apa? Misty of Helm Oh ini bagus sih Ini udah gue upgrade sampe pull ya Tapi ini juga bagus Tuh liat Hmm Boom Dan dia akan menjadi beku semuanya Be Tapi stun sih lebih tepannya Ini sebenernya bagus sih Kalau misalnya kita lagi diserang Sama banyak orang ya Lagi dikepung gitu Ini bikin orang stun tuh Enak sih Jadi kita tinggal mencet R3-R3 doang gitu kan Oke Tapi saya lebih suka yang serangan saya sekarang ya Membuat area menjadi area beres gitu pak Jadi areanya tuh beku Ngomong apa kamu mimir? You know lad This excursion into Vanahe means you've now visited each of the nine realms Huh Guess you're right Not many mortals can claim such a feat Not many gods either Even your father has yet to grace the halls of Asgard I'm with no hurry to do so Oke Ini dia Eastern Burry Woods Oke Oh iya gue lupa ternyata tujuan kita disini mencari Ini ya skol hati Kalau gak salah kemarin ya Pokoknya tujuan kita disini kan buat nyari si Freya Cuman Katanya dia diculik apa gimana gitu kan Terus Iya jadinya Kita sekarang tujuannya mencari skol hati dulu Kalau gak salah gitu Gue juga lupa-lupa inget pak ya Tapi gak apa-apa Kita lanjut aja terus ya Wah gila ini Kita masuk hutan pak Ini adalah tempat hutan dari Oke Sabar Ini kalian liat tuh Udah ada ijo Tambah biru ya kan Ijo nya aja udah mematikan Tambah lagi biru ya kan Lu bayangin aja Campur-campur begitu ya kan Ngeri pak Nah kita pake ini Kita pake ini Dan kita hancurkan dia Hmm Begitu Dan datang si kampret satu ini Kamu ngapain ada disitu Kita bikin dia terbakar seperti itu Tidak ada efeknya sepertinya Ada yang ngeludahin gua Siapa itu Yang ngeludahin gua Kamu ya Jangan gitu dong Saya kan lagi ngehajar temanmu Oh Sabar Ada yang Mendaliin dia nih Mana yang mendaliin dia Sini loh Oh ini nih Mendaliin nih Kampret loh ya Mana sini loh Tuyul loh Ini tuyul Tuyul hutan Ganggu ya kerjaannya Itu kalo misalkan tadi kita gak dihancurin ya Si Kadalip duduk ini tuh gak bakalan bisa mati pak Karena dia kayak semacam dikasih energi gitu Sama si yang Tuyul hutan tadi tuh Ada aja gitu kan Gua cuman mau ngambil peti aja Pake datang Tamu Sebenernya yang tamu itu gua apa dia gitu kan Kan yang orang sini bukan dia Eh bukan gua maksud gua Dia yang orang sini kan Kenapa jadi saya yang diontrok Oh Apakah kita adalah seorang yang mengganggu Mengganggu tempat dia Entah juga saya pak ya Oke Kita lanjut Ini kayaknya jalannya kesini ya Kalo jalannya kesini berarti Kita harus lewat sini Ya kan Tapi katanya bukan Ini bener kesini co Wah gila ini GPSnya Kadang-kadang emang suka mabok ya Kagak GPS di dalam game Kagak GPS di dunia nyata Semuanya bikin saya tersesat Aduh Dunia nyata GPSnya Bikin kita masuk ke dalam gang Yang kagak jelas ya kan Waduh Dia bisa ngeles loh Hebat juga loh Boleh juga nih anjir Kasih paham dong Kita bor dia pak Bor terus Ayo Atrius Serang di Atrius Serang di Atrius Kasih paham Kasih paham Dan kita akan ledakan dia Ujur kagak ada damage ya pak Oh Hahaha Ada ternyata Kasih paham Dan kita akan Berikan dia souvenir Hmm Ih Dirobek anjoy Itu rahang anjir Gila Kerato sih Kalau udah brutal Udah ngeri anjir Sumpah Gak bohong gue Itu rahang Rahang werewolf pak Anjir Bukannya rahang dari Ikan cupang Anjir Dirobek Amin dia pak Kayak gak ada harga dirinya Itu werewolf Heran bener gue Oh ini dia nih Mem gue gak nyari ini pak Nah Kan dapet tinggal P sama C ya Masalahnya Saya nyari Yang namanya Begituannya Dimana Gitu ya Saya tidak tahu Ada dimana Yang mau dengarkan Tidak bisa Oke Tenang Kalau tidak bisa Saya akan mencari Di sekitar sini Apakah disini ada Sesuatu Halo Halo Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak apa Hahaha Karena nyari kayak gini Memang kadang Butuh yang namanya Kesabaran Dan juga kesadaran pak Kalau misalkan kita sabar Gak sadar Gak bakal ketemu pak Kita sadar Gak sabar Juga gak ketemu Gitu Jadi butuh Kesadaran dan Kesabaran Gitu pak ya Oke Hahaha Sepertinya tidak bisa ya Karena disini saya sadar Tapi saya tidak sabar Ya karena Saya lagi record Gitu Nanti Record saya Kepanjangan Ya kan Hardy saya Penuh Hahaha Oke Let's go Lanjut Gue mendengar semua ceritanya Tentang Skoll and Hati Legend meet reality Oke Apakah kita akan menemukan Skoll and Hati Oh boy Kalian lihat ini Ini serigala pak Apakah ini Skoll Atau ini Hati Ya seperti ini Oh dua-duanya pak Ini Skoll and Hati Ngapain dia disini Tidur Ya Pantesan Ini siang Terus Dia disini Ternyata Tuh kan Kita harus mencari Bulan Dan Mengembalikan itu Wow Wow Memang ya Kita ini dewa sih Gitu kan ceritanya Tapi Kita harus mencari Bulan beneran Ya kan Buat Ternyata Bulannya dicuri Ya Pantesan Dia kayaknya Aduh saya tidak ada kerjaan Apa yang akan saya kejar Gitu kan Makanya ada perputaran Siang dan malam Makanya itu cerita Di mitologinya itu Ya karena Si Skoll and Hati itu Yang mengejar bulannya itu Gitu pak Makanya jadi bisa Berpindah-pindah Siang malamnya Ada war camp Dekat desa Oke Saya pun tidak tahu Kalau misalkan ada Desa disitu Dan kamu pasti Makan meludah kan Saya tahu Kamu pasti bakal Meludah Sebelum kamu mengeluarkan Oh shish Ada racun disini Saya tidak melihat Adanya Tumbuhan yang meledak Gitu Sial bener That's nice Yes It's very Very nice Itu kayaknya ada sesuatu Udah disitu Itu yang tadi bukan sih Tadul Kalau misalkan yang tadi Jauh banget ya disini ya Tempatnya ya Ah yang benernya Loh Ah bodo amat lah ya Ntar aja lah Ya Ntar aja lah Sebenernya sih gue penasaran Cuman maksudnya gue lagi record gitu Ntar deh Gue balik lagi Kalau misalkan lagi gak record ya Ini lagi kagok pak Masalahnya Dipan ape-ape Kalau misalkan record gue lagi Nyari-nyari begitu Biasanya lama pak Nyari gituan aja Gue biasanya 15 menit Kalau gak ketemu-ketemu gitu Makanya daripada Abis durasi ya Mendingan kita lanjut aja dulu Ntar gue balik lagi gitu Siapa nih Enheryar Eh mau apa kamu Kamu pikir kamu kuat Hah Kamu lagi Menghajar yang namanya Dewa Hmm Perang dari Yunani Tau gak Hmm Hmm Gak jadi Oh boy Gue tadinya mau pake ini Gak jadi tuh Wah Hahaha Hahaha Udah Udah gantian Biliran gue Nah Nah Lu kira Lu doang yang bisa muter-muter Jangan sombong Banget Dia pikir dia doang Yang bisa muter-muter senjata Ya kan Wah Gak juga bisa Oh datang lagi ya Banyak ya Siapa kayak Buhunya sah ya Nah itu adalah Ini Kita hajar dia Boom Nah Kamu mau di board Board dulu dong Board lagi dong Baru kita kasih Ledakan Mantap Gitu Wah Hahaha Keren sekali bukan Kamu tau keren Hah Senjata saya yang keren Sebenernya Sekarang kita lanjutkan Perjalanan kita Masuk ke dalam sana Oh Ada seperti ini Bukan dulu dong Hahaha Eee Hello Oke Ya Saya liat itu Kok dia hilang ya Kayaknya ada musuh baru nih Betul Stay alert Anjoy Kamu sudah bisa menebak Kata-kata babemu ini ya Karena kamu sudah Terlalu lama Bersama Babekratos ya Nih apa nih Firing Firing Apa Firing Firing Vanir Acknowledge Abundance Of The Releim The Beauty Vanahem Speak For Itself Oke Mungkin tentang Vanahem ya Karena kita memang berada di Vanahem Dunianya Para Dewa Vanir Kayak Kayak si Freya Freya tuh Freya tuh kan Dewa Vanir Makanya dia bisa Menggerakkan beberapa Magic Magic Gitu ya Magicnya juga strong Makanya si Odin Takut ya kan Kalau dia bakal Memakai magicnya Makanya Dia disimpen Bukan disimpen sih Lebih tepatnya Dikurung Di Midgard Dan tidak bisa Keluar dari sana Pak Mereka bersembunyi Oh gitu Jadi katanya gak semua Katanya Vanir itu Bisa berkelahi Seperti Freya Dan Freya Gitu kan Jadi kemungkinan Orang yang masih Bertahan hidup Mereka mungkin Bersembunyi Pak Jadi ini kayak Macam-macam desa Loh pak Nah ini desa Ada tempat tidur Ada kursi Cuman udah kosong Kenapa Karena di Odin Apalagi pak Jadi sebenernya Odin itu Kalau misalkan Di Marvel Dia jadi Protagonis ya Matornya Tapi disini Yang protagonisnya Kita Tapi protagonis Sebenernya Dibilang protagonis Juga tidak Karena Kratos ini Brutalnya Lebih dari Brutal Brutality Pak Werewolf Dirobek Ya kan Babih Jewus Juga dilawan Gitu Wah Brutal pak Brutal lah pokoknya Memang Luang serba guna Ternyata Senjata Senjata Kratos Juga serba guna Di bawah situ Oke Siapa takut Ayo kita datangi Loh Kok gak bisa Ini Banyak darah Banyak darah Ini adalah area Pergeludan Kita akan Gelud disini Kita lihat Ini area Soalnya gede banget Tuh Bener kan Udah ketempat Kamu gak bisa Pakai senjata Senjata Bifrostmu Lagi ya Oh Gue kasih Lu anjir Mau menghindar Kemana Kamu saya Bor Tahu gak Kalau kamu sudah Dibur Tidak bisa Bergerak Kayak pak ya Hah Banget Loh Mana tadi ya Eh Yang kabur lu Banget Berani Beraninya Kamu Oh boy Hasil paham Tus 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 Boom Boom Boah Hajim kan Sini 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 Hasil paham Hmm Aduh sakit pak Sakit pak Hasil paham Boom Bacok Hajim Sini kamu Hah Makan batu bata Oh boy Banyak ya Good bye Good bye Boom 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 Pake ini Hah Ya Mau mau Saya kasih Hejadur Gitu Bang Ya Hah Gitu kan Boom Boom Wui Hajar dulu Boss Hejadur 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 Oh Gitu Nyerangnya Ya Gue kasih Ini Gue balikin Bifrostnya Kelo Benet Hmm Hajim kan Shield Gue bagus Pak Kalau misalkan Gue kena Bifrost Terus Gue pukul Dia pake Shield Gue Bifrostnya Pindah Pak Itu namanya Transfer Energy Ala Kratos Gila Ini yang ditar Di kolom komentar Ada lagi yang bilang Bang skillnya Atrius pake Bang Kagak butuh Udah mati musuhnya Pake skill gue juga Udah cukup Kalau ini gue gak lupa Cuman emang Emang gak butuh Gitu Kalau misalkan butuh Biasanya gue pake Kalau inget Tapi Tetep harus digaris bawahi Kalau inget Gitu ya Tuh harus kesana Oh ini Ini dia Terima kasih Kita lihat Kita akan mengambil Bulan 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 diambil Sama Kratos Oh copet ya Gila juga Orang anjir Udah di depan mata Anjir diambil Sama dia Kamu denger Kamu siapa Kamu mau nyopet Dari tangannya Babang Kratos Beranian loh Hah Benget Belum tau Sama Kratos Kasih paham bos Hmm Ledakin Datengin Hajar 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 Bagus Mana dia Keluar lagi loh Benet Mana dia Mana dia si Mana co Hello Tunggu saya Benet Mana dia Loh kok Jalannya buntu co Hah Sini nih Oh dari situ Kamu si atrius Ya kan bilang Buru 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 saya jadi Otak saya Ngekejar Jadinya Gitu pak Sini Tenang aja Terus ya kan Game ini akan menunggu Pasti dia akan menunggu Di depan sana Ya kan Nah kan Kata gue juga kan Wah Sakti juga tuh Orang Oh boy Kamu mau nyerang saya Dari belakang ya Gue balikin Bifrost lu Benet Loh Nih Nih Makan Nih 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 Wajar Mantap Sekali bukan Tolok Sini banget Dor Oke That's good Hancurin ini dulu Boom Oke Let's go Gila cepet banget coy Dia naik ke atas itunya Udah kayak Pantau Anjir Udah copet Beneran Gerakannya tuh Beda Cepet banget larinya Gitu kan Apakah itu membuatmu khawatir Katanya Tentang profesi itu Bo Gila Bang turun bang Bang turun bang Lah Gimana urusannya Oh kesini Ngobrol Ngapa Saya tidak tau Kalau harus kesini pak Keren gue kesono Anjir Saya salah jalan Ternyata pak Kesini Bagus Lalu kita akan naik Terus ke atas Naik Naik ke atas bukit Bersama Abang Kratos Dan juga Ada atrius Tuh Halo Anjir Apa itu pak Wyvern Wah 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 Oh Waduh Waduh Kuat juga lu ya Boleh Boleh Kayak gini Gue duluan yang nyerang lu Gak bisa Gak bisa Lu pikir Kamu kuat Oh boy Oke Itu kuat Tapi saya Lebih kuat Daripada kamu Mantap Sekalikan Boom Boom Ajar ya Kratos Come on Oh Kamu pakai petir ya Hebat juga Kamu pakai petir Kamu murid Dari Babai Jeus Oh boy Puter dulu boy Mantap sekali bukan Ajar dulu Ajar lagi Pakai ini Oh boy Boom Hah 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 Ajar Hah Levy dan Fury Good Oh boy Not good Hah Kau mau menyerang saya Tidak bisa Oke Saya dengar Lehermu ke slew Agak ngeri itu Baru santa Oke Jadi si Hemdal Sebenernya yang ngambil itu Ketanya pada saat Si Atreus ini Ngebebasin si Garm Oke Oke Ntar dulu Kalau misalkan itu Diambil sama si Hemdal Kemungkinan Hemdal Sudah disini dong Wah Wah Keep your guard up Keep your guard up Boy How are you so sure We even have a choice About what we're doing Doubt is a weakness We cannot afford Who said anything about doubt So far We've done everything The giant said we would We make our own choices Kita punya pilihan sendiri Gitu ya Bukan dari Itu ya Memang sih Kita ngejalanin Ngejalanin ya Kita kayak Ngikutin dari Profesinya para giant Gitu Wah Mantap Lalu kita kasih dia Yang namanya Gak jadi Gak jadi Tadinya mau Beledagi Anjir Keburu menang Saya pak Oh ada sesuatu disitu Nah kalian liat ini Hah Odin Jangan suka ngintip Lu banget ya Eye of Odin Mata lu Dimane-mane Ngeliatin Pergerakan Atrio Sama gua Epo lu jadi orang ya Oh boy Eh Gampau ditularin Gue tularin dulu Ah Benet Enak aja lu Mau ngasih Bifrost lu ke gua Gua balikin Buat lu Enak aja lu Colok Mantap senjata gua kan Gua colok-colok Anjir pake Tampak gua Sabar pak Ada sesuatu disini Lalalalalalalala Ini pasti disini ada sesuatu nih Saya bisa merasakan Yang namanya Kehadiran Dari Harta Yang paling berharga Ntar dulu Nanti gua kesini Balik lagi gak sih Kayaknya balik lagi Dah gua kesini Balik lagi ya Balik lagi pak Anjir Dejavu Malah balik lagi Saya anjir Saya lupa Kalau misalkan Tujuan kita adalah Kembali ke sekolah Hayati Bantasan saya balik lagi pak Anjir Saya dari situ tuh Ya kan tadi tuh Turun kesini Ternyata kita Ntar kita balik ke sekolah hati pak Kita akan mengembalikan Kegiatan sekolah hati Yang sebenarnya Ya itu adalah Mengejar Bulan Dan kita akan Mengalami yang namanya Perubahan siang Dan malam pak ya Kalian liat aja nih Ntar nih Pasti kayak gitu Soalnya emang Bisa dibilang Mitologinya kayak begitu Nah jadinya Kita liat aja nih Prosesnya kayak apa Gitu pak ya Ini jalannya kemana sih Oh kesini Gua lupa anjir Ternyata jalannya Nyisi di dinding Nempel di dinding Nah ini dia nih Sekolah hati Apakah kamu sudah bangun kawan Bangun kawan Saya sudah menemukan Bulan ini Loh Oh ada dua Kira-kira cuma satu Anjir Enak bener tidur dia ya Bulannya gak ada Saya tidur aja Gitu pak ya Itu bulannya kayak gitu Gak terjadi apa-apa katanya Oh boy Wih Dan dia pun bangun Langsung tuh liat Yang satu Matanya biru Dan yang satu Matanya merah Mungkin itu tandanya adalah Siang dan malam Wah langsung senja pak Grana kah itu Ini nih pak Yang kalau lu pada Yang kemarin ada ini ya Di ramalan Ramalannya kan kayak gini kan Sekolah hati Dibalikin lagi gitu Sama seseorang gitu Seorang champion gitu Kalau gak salah kemarin Tuh kan Kamu akan terikat Dengan takdir katanya Dan kayak gini Berarti Atrio sudah terikat Dengan profesi mungkin Tuh Wuuu Wileh Dia ngejar pak Tuh Gitu pak Perubahan Malam dan siangnya kan Nah ini harusnya Satu lagi nih Yang satu masih tidur Disini dong Dia Oh Bukan Ini ada sesuatu coy Katanya Bisa dipanggil Kalau kita lagi Ngebutuhin dia Oke Dan Mungkin Freya tahu Oke kita balik ke kem dulu ya Ini Ceritanya kayak tadi coy kan Kayak Siang dan malamnya kayak gitu coy Si Sekolah nanti Perubahan antara siang dan malam Jadi tadi berubah kan Wah Anjoy Jadi malam gitu Tadinya siang pak Oh Ter dulu Ter dulu Ini kalau siang sama malam Musuhnya beda ya Ini kalau malam Musuhnya gini nih Anjir Kayak Wah Man sirkus Anjoy Sabar dulu bang Gue tahu Anjir lu Lincah Anjir Masalahnya Bukan itu Sabar dulu dong Kok ada N-Haryar juga Oh sabar dulu bang Bang Ntar dulu bang Gue kasih paham dulu lah Oh boy Oh boy Kamu mau nyerang saya Dengan kekuatanmu itu Aduh kita sama saya Sini Hah Benget Berani-beraniin Dia nyerang saya Belum tahu Mau adu-adu Emek ratos ya Tewas Kau pak Ajar dulu coy Hah Nawatinnya lah Nungguin begitu kan Lama pak Oh Oh Halo Boom Ganti senjata dulu Karena dia adalah Memakai Api ya Jadi saya harus berubah Senjatanya Maka Leviathan Dan dia beku Anjoy Leviathan Axe gue Jago Pak Ajar bisa bikin Beku orang Ajar Kamu tahu gak Freezer di Kulkas Udah pindah nih Ke Sampai keratos Ajar bikin orang Beku Pak Bo Gila Mereka tidak akan Pernah tewas Mereka tewas disini Dan akan Kembali hidup Di Valhalla Katanya Oke Oke Ini kadang-kadang Gue gak suka gak Fokus ke Omongan-omongannya Si Kratos Sama Atrius Bahasa Allah Gue lebih ke Fokus ke Jalannya Oh Bohe Dreki Halo Dreki Kita bertemu lagi Dengan Buaya ini Kalau lu pada ingat Kemarin Waktu itu Pernah kita Yang lawan dia Yang di pinggir kali Mantap Atrius Keluarkan skillmu Atrius Bagus sekali Dan kita akan Hajar dia Pakai ini Mantap sekali Good Dan kita akan Pakai ini Biar dia Jadi Beku Hajar dia Pakai ini Aduh Sakit co Benet Aduh Eh sabar dulu Bang 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 Ntar dulu Bang Ajar dulu Oh boy Pakai lagi dong Kecrak Kecrak Boom Hah Hai Oh Oh Hei Hei Gue tau lu bakal nyeram Gue pakai itu Boom Uhuy Uhuy Nggak jadi Ini loh Aduh Sia Hmm Hmm Eh Gue lupa ajar Belum beli Nyawa Oke Kita ulang lagi Hampir menang Gue ajar Gara-gara Kena begituan Pak Break esek Emang udah Kalo begituan Boom Nah Ajar dulu Yang satu Ini kamu yang listrik-listrik Ini kampret juga ya Ajar dulu coy Matrius Keluarkan matrius Skillmu Bagus 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 Ajar dulu bang Hah Mordar lo satu Yang kayak gini Sabar Saya mau ambil heal saya Oh yang satu lagi racun ya Bagus sekali Nih 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 Boom 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 Puter dulu Mantap Langsung pake ini Ajar dia bos Hahaha Boom Oh boy Nih Kasih nih Waw Tewas kamu banget Kita kasih Finishing Ajar dia Atrius Mantap Kena lehernya Waduh Waduh Gak cukup dipanah Bacok juga Anjoy Oke So easy bukan Kata gue juga Santai aja man Kayak gini Menang kita Hahaha Yang tadi Sebenernya bukan karena P-HP Karena gue emang lagi Ngepur aja Ngepur gitu Beneran Sudah emang Modar aja sih sebenernya Kita coba Wow Wow Wah ini banyak Kita bisa gini Boleh Keren Saya suka Saya suka Oke Kita balik lagi Ke Si Siluman Babi hutan Kita datang Untuk menolong Freya Iya Iya juga sih Itu kan urusan dia Bukan urusan kita Tapi topeng itu kan Mulai kejawaban Kata dia Wah Iya beh Katanya Dia masih Mikirin si Odin Katanya Si Odin pasti lagi Nyari nih Serpian-serpian Topeng itu Kata dia Ya biarin aja Katanya dikatanya Itu urusan dia Bukan urusan kita Urusan kita disini Adalah membantu Freya Gak tadi gitu Ini yang kayak gini nih Ajar dulu coy Ganggu Anjoy Suka ngeludah-ludah Heran gua Oke Tidak ada jalan Dan ini pasti Meledak Kamu kan Saya tahu Kamu pasti akan Meledak disitu Karena kamu Sudah terkenal Dengan Ledakan-ledakan Kampret Ya Disini ya Kemahnya Permisi 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 Saya datang Sekolah hati Sudah Mulai bergerak Ya Dan sekarang Kalian lihat Sudah malam Kan kemarin Siang kan Sekarang Sudah jadi Malam Karena Tadi udah Dibenuh Helka Bloodhinder Siapa tuh Oke Apa sih itu pak Helka Siapa yang namanya Helka Disini Dia tidak tahu Oke Lanjutin aja dulu ya Permisi Mbak Oh si Freya Sudah disini aja Betul Betul Itu gerahan Nanya kita yang Melakuin Terima kasih Ketika kamu sudah datang Saudara lu gimana Ketika dia Bela sudah mempersiapkan Karena ledakan itu Kalau kamu bersama aku Kita bisa Pergi Saat kamu sudah Siap Katanya Shapeshifter Kita sama si Freya Sekarang si Kratos Lebih Ini ya Lebih Suka berpergian Bersama Freya Gile Gile Kratos Apakah ini adalah Puber Kesekian kalinya Dari Kratos Entah juga ya Sabar Saya mau upgrade Bentar ya Levitan X nya Belum saya upgrade Oke sih Sudah level 6 Sekarang Saudara-saudara Dan ini Kita naikin Level 6 juga Beuh Runic attack Saya beringkat Ya kan Sabar dulu Belum pak Belum pak Belum Belum pak Belum pak Belum Yang ini Dari belir Bisa dinaikin Tidak bisa Aduh Kita butuh Gale Flame Anjoy Gale Flame Dapet dari mana pak Tidak tau saya Sabar Saya mau beli Ini dulu Beli Relic Bukan Beli resource Nah ini dia Ini adalah nyawa Jadi kalo kalian tau Kalo misalkan kita tewas Kita bisa bangun lagi kan Kayak dikasih spell gitu kan Nah itu tuh beli sebenernya Bukan gratis Game ini mah beli ya Jadi nyawanya Kita bisa bangun lagi Kalo kita beli Gitu ya Gak ada kontinuenya disini Kontinue kalo kita bener-bener tewas aja Balik lagi dari awal gitu Selestial altar Di seberang Sungai Brigvir Oke 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 Kita jalan dulu ya Rencana mau apa? Pada saat kita di temple Gue akan menyalakan beacon Dan kita akan memberikan signal Kepada Bela dan Birgir Oke The dark elf Dengan atensi itu Katanya Kita bisa menyerang mereka Dari belakang Oh dan gitu si Atreus dan si yang tadi Seluman itu Bakalan Menyelamatkan Saudaranya si Eee Tepat dulu pak Senjata saya mau pake ini Hmm Ajar dulu pak Loh Oh gak kena Benet Ajar dulu coy Gak kena Yang ini nih Bukan itu Ini Hmm Boom Eh Loh Kana Ini disini loh Wui Ajar dulu coy Hmm Meledak lo anjoy Parah Parah Udah ya abis ya Ntar dulu kita bisa Kita harusnya kesana ya Tapi kita bisa kesini Coba kita lihat dulu kesini Eee Kita gak bisa kesana ya Oke Oke gak bisa kesana juga Mesti lewat sini kayaknya Oke Bo Ini kayaknya jalannya baru lagi dah Gue kayaknya sebelumnya gak ada yang kayak gini-gini Hei 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 Mau apa kamu Jangan coba-coba Lu mau jadi Sesuatu lu ya Gak ada pak Gak bisa Hedih dia Freya Kasih dia serangan Bifrost Hmm Loh Oh ilang Mana dia Oh ini dia Kita pake tompak aja coy Boom Kita kasih Loh Oh ilang lagi Benget Wah Modelannya gitu ya Benget ya Kasih paham dulu coy Biar dia jadi Bagus Bagus Colok Nah Col Col Colok Colok Anjoy Senjata gue bagus banget pak Bener gue demen yang drop near ini cuk Senjata barunya nih Enak banget pak dipakainya pak Serangannya lebih cepet gitu loh Daripada pake Frozen Eh Frozen lagi Levia dan X ya Levia dan X nya tuh Nyerangnya kan rada kayak ada delay gitu kan Sebenernya kalo misalnya dari speed Ini drop near paling kenceng Yang kedua blood of chaos Yang paling boyo tuh nyerangnya pake ini nih Pake Nampak Nah kan Loh Nggak bisa naik ke atas gitu ya Loh 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 Hajar dulu coy Sabar 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 Ini gimana caranya gue ngajar dia coy Gak kena lagi Kratos please Kratos Loh kok kena malah kena dia Hmm Kena lo banget Sabar Kita hajar ininya nih Hmm Mati gak dia Ah buru amat cu Hmm Mantap Boom Salah Anjir salah Salah Gue harusnya gak mau pake itu Anjir niatnya cu Gue niatnya tadinya mau pake Ini Mau pake apa namanya Serangan biasa Mau jadi pake skill Gue barusan Halo Siapa disini Hah Benet Gue tau lo ada disini Oh ini ternyata yang disini Kita pakein aja tuh ya kalo melawan ini Oh iya Gue lupa Oh ada ini Anjir ada tuyul tuh Tuyul hutan Gak cari dulu tuyul hutannya Sudah boleh dibiarkan tuyul hutan ini anjir Gimana deh Sabar Sabar pak Mana tuh tuyul hutan tuh Oke Oh ini nih Benet Gak bisa kamu ya Setuiul hutan ini Ganggu aja gitu loh Oh boy Sakit juga serangan lo Tak kasih paham bos Sakit kan Serangan gue kan Tak kasih paham bos Oh ada dua ya Lupa gue ada dua Nih Kamu belum pernah dimandiin pake Kampak Eh kampak pake kampak lagi aja Ledakin Ledak lo banget Gue kasih Sower Pake tombak ya Biar kamu jadi Rada bersihan Oh udah D2 ya Oh boy Sabar dulu dong Kayaknya saya lagi ngelawan werewolf Kamu ada giliran ya nanti Ya Tepas atus Good It's good Really good Oh boy Ini bos Colok Modar lo Ganyar Ganggu ya Oh boy Aduh gue kena bifrost Balikin lagi bifrostnya ke lo Boom 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 Wah gak bisa di finishing co Niatnya padahal gue mau di finishing tadinya tuh Gak jadi pak Udah ya abis ya Lanjutin ya perjalanan kita ya Gile Tiba-tiba saya dirembuk pak Dari awalnya spirit ya kan Yang terbang-terbang Tiba-tiba Jadi ada air riar Tiba-tiba Ada werewolf anjir Oh Halo Kenapa dia Aduh Tuyul hutan ini Dimana dia pak Sabar pak Saya cari tuyul hutan dulu Mana dia Si kampret Tos anjoy Gak bakal bisa mati dia Kita harus cari dulu nih Intinya dimana Inti dari segala inti Oh di atas situ kah Di atas situ coy Minggir kamu Eh Freya Tolong kamu urus dulu Si Budaknya ya Kita cari dulu nih otaknya Mantap Sama lagi Satu lagi Hah Benet Ada satu lagi sih harusnya Boom Tuh kan Ini yang ini digerakin sama yang di Mana dia Disini Oh ini Kamu bersembunyi disitu ya Benet Gue bakar loh anjir Nah itu dia Itu dia Makanya Makanya Jangan coba-coba Sama Kratos Tau gak Mantap Blender Kratos Nomor Sekian Hmm Boom Good Oke Udah semua Udah semua Udah semua Udah semua ya Oke Good Sekarang kemana kita Kok gak ada tujuannya Berarti kita harus mencari sesuatu Di daerah sini Oke Oh ini ada akar nih Oke Itu akarnya Ngegantung disitu Kita gak bisa naik ke atas itu Cok Berarti akarnya harus kita hilangin Gimana caranya ya Cement mana tapi anjir Ada akarnya Akarnya dihancurin apa gimana sih Ini akarnya nih kah Gak bisa Cok Where Ini apa Nyalain belnya Digesek Digesek Oh Gitu Tuh Oh iya Itu alat yang barusan tuh Yang ini pak Yang dikasih sama Sekolah yang hati Jadi tuh mereka bergantian gitu loh Saling ngejar-ngejarnya gitu Kalau misalkan yang Ngejarnya yang matanya merah tuh Dia jadi Malem Nah Ini pasti gantian nih Yang matanya biru yang ngejar gitu kan Jadinya Siang gitu Terus yang matanya merah tadi tuh Serigalanya matanya merah tuh Jadi istirahat tidur dia gitu Nature privacy Yes The nature privacy Kalian yang tau nature privacy Itu adalah ramalan dari si Norn ya Jadi Ya begitulah Jadi sebenernya kita yang Ini ngapain orang sih Nenek Ngapain lu Disitu anjir Di ujung begitu kamu Banget Ini loh Kita kasih Yang namanya Boom Nah ya Beku kamu kan Kasih paham dulu Bos ya kan Boom Haha Pecah dong Eh kenapa Eh lu Ah bisa gitu ya Boleh juga Jago ngoles loh dia Dah Abis Abis pak Gitu doang Sabar coy Terus tadi akarnya itu hilang pak Soalnya kalau misalkan disini ya Ketanya kan yang akar itu tuh Bisa Tumbuh Sama menghilang itu Dari siang dan malam gitu Jadi kalau malam akan keluar Akarnya berubah gitu loh Makanya Oke kita disini Pakai ini Lalu kita naik ke atas sini The most annoying man alive Anjir Mimir Memang Dari yang sebelum-sebelumnya Kayaknya gak ada satupun yang Kayaknya suka gitu sama si Mimir ya Kecuali Si Kratos gitu Karena Kratos kan emang Dia butuh bantuan Mimir kan Waktu di God Over sebelumnya gitu Karena dia adalah The smartest man alive Katanya gitu Di Nordic ini maksudnya Sabar pak Kita kayaknya harus kesitu dah Kita lewatin dulu ya Ada apa disini Woi Kamu Ludah-ludah ya Kamu pikir Sayangnya apa Oke udah Gak ada apa-apa Udah gue ambil Ternyata berarti gue udah pernah lewat sini sebelumnya Oh saya gak inget Saya lupa anjir Nah good Ambil dulu kampak gue Oh nanti ketinggalan ya Manggilnya lama Gitu Apa itu cok? Hello Oh ini Banget Oke Kananya kesini Oh ada sesuatu disini On your mark Oh itu di atas cok Eh benet Hei 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 Bifrost tidak bisa Saya balikin kalau ada Bifrost Buat kamu aja Terima kasih Kamu sudah menawarkan Bifrost pada saya Tapi Tidak saat ini ya Boom Abrak dulu sama Kratos Oh boy Salah pencet gue Hmm Waduh Dibabet anjol ya Masih paham dulu bos Ini belakang gue ada orang nih Anjir nih Sabar bang Gantiin ya bang ya Antri antri Oh boy Bisa gitu ya Musuhnya Mili-mili gitu Boom Nah Hmm Jadi kalau misalkan di health barnya itu warna biru Kita harus pakai senjata yang api ini Kalau misalkan di health barnya biru Berarti kita harus Kalau biru kita harus pakai yang api Kalau yang merah harus pakai yang S gitu Silahiatan X Maksud gue Hah gitu Coknya ngomong hampir belit gue tuh barusan tuh Berbelit-belit Jadi kayak Kabel yang Kabel itu Gue paling agak demen Kalau misalkan kabel kebelit gitu Pak ya Kabel gak diapa-apain Bisa kebelit gitu Kayak si kabel itu punya kehidupannya sendiri Iya kan Agak heran sih ya pak Oke Kayaknya disini ada sesuatu Oh ini gue balik lagi co Anjol ya Nah harusnya kesini bos Ngapain gue jadi kesono Salah jalan Ini nih Nah 200 meter Nah Lawas sini pak Wah ini kayaknya temple ya Bagus juga tempatnya nih Buah ini keren banget sih Gak bohong gue pak Oh ini altar ya Boleh Ada apa disini Boom Oh ini yang kemarin kita kesini pak Anjol Cuman waktu itu kita kesini malem ya Yang kita ngehajar itu tuh Si Nidhogg Anjol Masih merah loh anjol Gila Blood of chaos sih efeknya Edan juga ya Tuh Nidhogg itu melindungi Akar dari pohon itu Nah masalahnya Akar pohon itu yang Mengikat si Freya ya Jadinya Mau gak mau Si Nidhogg ini harus Dilahwan dulu Kalau enggak Kita gak bakalan bisa Ngehancurin akarnya pak Karena si Nidhogg itu emang tugasnya Ngancurin akar ini Eh ngancurin Ngelindungin akar ini Bagus Bagus Lanjut 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 Apa ini Regen baru The Northern Wilds Oke Areanya Sudah terbuka Yang baru Area revealed If we distract them long enough Hildisfini And Atreus Will have more than enough time To get in and out Undetected Hildisfini Hildisfini itu yang tadi tuh Yang Siluman babi hutan Ini dia Ada altar dibalik ini Terus gimana saya kesananya Oh Saya tau Pakai ini Ini Dan kita bakar dulu ini Gorn Kita panggil Skoll Oh berarti Skoll itu yang Malam ya Hati itu yang siang Dan gue gak mau pergi disini Tanpa Saudara gue Dan Semudah itu Kena tuh Merubah siang dan malam Oh berarti yang pagar ini tuh Berubahnya gitu Oh berarti yang bisa Oh paham saya sekarang We're coming for you Yngvi 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 itu Saudaranya ya Maksudnya Eh Apa sih Pokoknya itulah Kok jadi ngeluarin Kemang habis Oh Apa ini Oh boy Ternyata Saya tidak perlu Mencarimu Kita bertemu disini Gak bisa pak Gak bisa Gak bisa Gak bisa dipanah deh Oh Ini main deck ya The half breed father Udah kayak half 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 breed Half breed Half breed Gila disuruh pergi Pergilah Ini si kampret punya gue Tuh Udah dibalas tuh Masih Temen lu Eh Tadi tuh tandanya Dia yang kemampi Tapi kita tahu Akhirnya ini kayak gimana Ya Kita ketemu lagi Frigg Setelah saya berhasil Urus Si Kampret satu nih Eh Eh Emdal Saya punya Nih Saya punya ini Hmm Saya punya Yang namanya Oh boy Boom Wih Boom Kamu tidak tahu Saya punya apa Saya Punya yang namanya Tombak baru Hmm Bagus Boom Kita pakai ini Boom Boom Hmm Tidak bisa Mandiin dulu bos Hmm Mantap gak Mantap gak Tombak gue Oh boy Not good Not good Oh jeez Lu pikir lu doang Yang bisa jarak jauh Benet Oh boy Boom Bor dulu bos Bor lagi Oh boy Bum Boom Hmm Tewas loh Tewas loh Tewas loh banget Loh Tewas oh Tewas Pergelu dan abadi ini Kratos Lawan Waduh Gak ada bagusnya lu ya Lu gak tau itu Oh boy Ya 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 Ntar lu deh gak efek nih anjir Gue pake beginian Kira-kira dia bisa ngelawan loh Agak bisa juga ternyata Nih Lu gak tau kan itu bisa meledak Bisa meledak Lu gak tau Ternyata gue bisa meledak Oh gitu Oh gitu Oke Oke Ya Nih Nih Boom Gak bisa loh Oke Gak bisa co Ini gimana nih Kena loh Ah ya Ini loh Ayo Tegak di gue Boom Tidak bisa Selamat dia ini harus pake dengan Trick dan taktik Sini lo maju Ayo Good Mantap Bagaimana Hah kawan Enak gak Oh ya iya dong Anjir Kamu pikir kamu tidak bisa Tersen Tuh Apa ini Hmm Mantap Boom Ajar coy Loh Loh Kena Ui Kita bisa Hmm Mantap Hmm Meledak loh Hmm Hmm Wai 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 Kayak gitu sih Gue gak tau gimana nih Cara ngelindarnya nih Oh gitu Oke Boom 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 Oh boy Tampak pahal Saya isi bensin bentar ya Ntar dulu nih Bukan apa-apa Oh boy Oh boy Makan nih Wui doror 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 boom ini harus pakai ini udah serangan bocok makannya mantap maafkan lagi nih tidak bisa tidak bisa kamu baru saja melawan dewa perang yang sebenarnya enggak banget hei 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 kamu pikir kamu lawan siapa haa bener tidak bisa tidak bisa ntar dulu nih sabar lupa ya saya ada yang teringat tiba-tiba saya teringat disini kita tidak bakal bisa dibantu kayaknya kalau gitu kayaknya gue bakalan pakai skill gue yang ini udah lebih bermanfaat ya kan mana sih spartan rage kita pakai yang valor kenapa biar bisa ngeheal anjir gue lupa kalau disini temen gue gak ada pak jadi gue gak mau kita harus pakai ini biar kagak mati anjir kita gak bisa bangun lagi nanti soalnya soalnya yang tadi tuh yang skill yang tadi tuh cuman berguna kalau oh boy anjir kena co hmm 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 balikin sama gue hmm slow down hmm 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 colok 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 makannya aduh anjir kagak kena dong skill gue barusan wuhu oh he's open he's open 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 modern 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 banget oh he's open that's all this is tidak hmm oh boy hmm hmm gimana kawan kesombonganmu ini setelah sekian lama kesombonganmu yang tidak bisa orang-orang mengehajar dirimu apa rasanya apa rasanya lu bakal ngasihani gue soalnya kratos udah gak mau ngekill dewa lagi pak kalau gak penting-penting amat gitu soalnya ada konsekuensi iya tiap kali ngebunuh dewa gitu lu pikir lu bakal pergi gitu aja kata dia tidak bukan gitu caranya kata dia bukan gitu cara kerjanya kawan kata dia wah udah bisa gitu lagi kamu keturunan kadal ya bisa tumbuh lagi anjir tundangan kamu tidak bisa menendungkan takdirku kata dia ini jangan bilang ronda 2 nih anjir bener anjir ronda 2 darah gue tinggal di kita anjir bercanda anjir segede gitu itu area mantap wuhu 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 gue lagi ngeheal cu ya ampun makannya makannya gara gue tinggal dikit anjir what the fun not good mati dong gue ya iya mati anjir darah dia penuh lagi darah gue udah tinggal dikit anjir bejanda lu anjir oh enggak udah ini kalau misalkan dari awal ya mudahan gue anjir sumpah nanti gue ulangin dari situ bagus oke oke makan nih kamu tidak bisa tidak bisa kamu pikir kamu bisa licik gue bisa lebih licik darah gue penuh lagi mana lho nih 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 makan nih makan nih sil gue nih 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 aduh 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 eh kamu pikir kamu jago ha hmm makan nih oh boy wuih kill dulu dong wuih santai dulu dong hmm wuih good 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 wuih si halco anjir oh boy oh gitu ya nyerangnya sekarang bertubi-tubi udah kehilangan akal sadar ya banget ada ada digida tuh hmm hehehe oh boy iiii iiii ajar tos ajar kera tos lah udahlah ini orang gak bisa dikasih dikasih hati pak dikasih hati mintanya cengkel raya manjir let us let us isn't who you want to be ah tewas dia udah biarin aja pak ya god of war kratos kamu korban selanjutnya dari god of war kratos pak ya padahal tadinya kratos udah dikasih kesempatan loh dia kan eh dikasih hati mintanya malah cekera ayam yaudah mati dia pak lewas dia wah tuh trompet apaan tuh trompet apaan tuh anjir yang diambil sama dia bentuknya kayak trompet sih kratos i don't know if we are breaking fate gue gak tau ada yang kita penghancurkan fate apa namanya takbir ya ini si kampret itu udah tuh hah benet hah hmm hmm gemes juga sama dia ini yang namanya bossnya tuh satisfying pak ya hehehe kayaknya ngalahin dia tuh puas gitu rasanya pak ya soalnya orangnya tuh emang ngeselin pak hehehe sombong ya kan belagu gitu wah pas tadi tuh hmm 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 terwakilkan oleh kratos ya kan oke that's it ya for today ya jadi thank you semuanya yang udah nonton kita sampai disini dulu untuk part kali ini jadi thank you semuanya yang udah nonton kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya buat bertemu dengan si Freya karena kita sudah berhasil menghabisi si Hemdal ya itulah tujuan kita sebenarnya kan kenapa kita bikin yang namanya tombak ini buat lawan dia pak buat melindungi atreus dari gangguan Hemdal gitu kan that's it for today jadi thank you semuanya yang udah nonton sekali lagi kita ketemu lagi di part selanjutnya kalau gue sempat seperti biasa I'm signing out and ciao sub indo by broth3rmax